Jakagaling jelit empat tamat. Sementara itu, ketika Puspasari menghampirinya, Jakagaling memandang dengan senyum untuk menghibur hati darah itu dan untuk menyatakan bahwa hukuman itu bukan apa-apa baginya. Puspasari menggunakan sehelai sapu tangan untuk menyatakan darah dan peluh di punggung Jakagaling. Indra yang melihat kemesraan ini hanya menghela nafas dan ia sama sekali tak iri hati atau marah, hanya menyesali nasib sendiri. Akan tetapi, ketika mendengar betapa Dewi Cahyaningsih menyebut Rama Prabu kepada Seng Prabu Brawijaya, tiba-tiba wajah Jakagaling menjadi pucat sekali dan ia roboh dan pingsan. Puspasari menjerit dan Indra juga menubruk kawannya itu dan menggoyang-goyang tubuhnya. Semua orang merasa heran, termasuk Prabu Brawijaya sendiri. Tadi ketika menerima pukulan cambuk, pemuda itu sedikit pun tidak memperlihatkan rasa sakit bahkan bulu matanya sedikit pun tidak pernah berkedip. Mengapa sekarang tiba-tiba jatuh pingsan? Tapi sebentar kemudian Jakagaling siuman kembali dan begitu ia sadar, ia tertawa tergelak-gelak. Suara ketawanya membangunkan bulu tengkuk, karena terdengar menyelamkan dan ia lalu berkata kepada Prabu Brawijaya. Gusti Sinuhun, hamba telah mendengar betapa paduka adalah seorang maharaja yang terkenal sakti mandraguna dan waspada bijaksana. Maka hamba merasa bangga sekali telah merasai sedikit hukuman cambuk dari paduka. Puspasari heran sekali melihat sikap pemuda itu yang tiba-tiba berubah dan sama sekali tidak mau memperhatikan dia lagi. Akan tetapi, di hadapan Seng Prabu Brawijaya, ia tidak berani menyatakan sesuatu hanya duduk dengan menundukan kepala, sementara Indra juga memandang kepada Jakagaling dengan heran. Sebaliknya Seng Prabu Brawijaya tersenyum Jakagaling, kau ternyata telah terkena fitnah, dan seharusnya aku berterima kasih kepadamu karena kau telah memenolong jiwa putriku dari kebinasaan. Akan tetapi, masih ada satu hal lagi, yaitu tentang pembunuhan pangeran bagusku suara. Apakah betul kau yang membunuhnya? Jakagaling tersenyum dan sikapnya sekarang begitu terbuka dan gembira tentang hal itu, jika paduka mengizinkan, biarkanlah hamba menghadapi Adipati Gendro Saktisi Jahanam itu. Bila hamba telah berhadapan dengan keparat itu, tentu paduka akan mendengar sendiri. Jawaban ini sebenarnya kurang ajar, tetapi Seng Prabu Brawijaya tidak menjadi marah, bahkan bertanya, Eh, anak muda, apakah kau berani menghadapi Adipati Gendro Sakti yang berkepandayan tinggi dan Sakti Mandraguna itu hambatakan mundur setapak pun menghadapi seorang penjahat, Gusti. Prabu Brawijaya lalu memanggil pangeran lembu-pangarsa-lembu-pangarsa katanya dengan wajah berseri, Kau tadi telah berlaku lancang kepada Jakagaling tanpa memeriksa dulu, sekarang kau cobalah keperwiraan anak muda itu, Jakagaling, kau ku perkenankan melawan dan bertanding dengan pangeran lembu-pangarsa. Ternyata bahwa biarpun perintah ini terdengar aneh, namun sebenarnya Prabu Brawijaya hendak menguji kesaktian Jakagaling sebelum anak muda yang menarik hatinya itu menghadapi Adipati Gendro Sakti yang telah diketahui kedikdayaannya. Pula, memang Seng Prabu Brawijaya suka melihat keperwiraan, terutama dari anak-anak muda yang tampan dan gagah seperti Jakagaling yang sikapnya betul-betul telah menarik hatinya dan menimbulkan kasih sayang di dalam dadanya. Mendapat perintah dari Seng Prabu Brawijaya ini, Jakagaling tampak gembira sekali. Ia lalu menyembah dan berdiri mengikuti pangeran lembu-pangarsa yang sudah siap menantinya di dalam kalangan yang dibuat oleh para prajurit yang mengelilingi tempat itu. Mereka berdua berhadapan, sama muda, sama tampan, sama gagah dan bidang kebahunya. Hanya dalam soal pakaian Jakagaling kalah, akan tetapi potongan tubuh dan dan ketampanan wajah mereka seimbang Jakagaling. Sebelum kita mengukur tenaga mengadu kesaktian, harap kau maafkan dulu kalau aku tadi telah salah tangan memukulmu, kata pangeran lembu-pangarsa yang beratak jujur. Tidak apa, Gusti Pangeran, hamba sedikit pun tidak menaruh dendam. Dan sebelumnya maafkan jika dalam pertandingan adu tenaga ini hamba akan salah tangan, wasap adalah seru pangeran itu yang lalu menyerang dengan pukulan tangan kanan. Jakagaling sigap mengelak dan balas menyerang tak lama kemudian mereka lalu bertanding seru dan ramai. Saling tampar, saling jotos, dan saling tendang. Tetapi semua serangan kedua pihak dapat dihilangkan atau ditangkis. Debu mengebul ke atas saking hebatnya gerakan-gerakan mereka yang dilakukan sepenuh tenaga. Mereka mengeluarkan kepandaian masing-masing, mengeluarkan kepandaian pencaki sial dan kesaktian, akan tetapi keadaan mereka tetap berimbang tanpa ada yang kalah. Pangeran lembu-pangarsa sigap dan terampil, akan tetapi jaka galing cekatan dan cepat. Pertempuran itu bagaikan pertempuran dua ekor harimau yang saling bertempur mati-matian. Tak dapat ditahan lagi para prajurit bersorak ramai karena tegangnya pertempuran itu. Juga Indra dan kawan-kawannya bersorak-sorak, sedangkan Seng Prabu Brawijaya mengangguk-anggukan kepala dan memuji. Lebih hebat dan tegang lagi pertempuran itu ketika keduanya mengeluarkan aji kesaktian mereka. Jaka galing kena ditampar telinganya tetapi tangan yang menampar itu meleset seakan-akan menampar batu yang licin dan jaka galing merasa seakan-akan hanya diusap-usap pipinya oleh tangan gadis cantik. Ia tersenyum saja menerima tamparan itu dan dengan luar biasa hebatnya ia balas menjotos dada pangeran lembu pengarsa. Akan tetapi ketika tangannya menghantam dada, tangan itu terpental kembali, sedangkan pangeran lembu pengarsa hanya tersenyum saja menerima jotosan itu, seakan-akan hanya dipijit oleh tangan halus seorang darah. Pada suatu saat jaka galing dapat ditangkap, diangkat ke atas lalu dilontarkan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi jaka galing menggunakan kesaktiannya dan jatuh kembali ke tempat semual, yaitu di hadapan lawannya dengan berdiri seperti seekor kupu-kupu hingga di atas setangkai bunga mawar. Jaka galing tidak mau kalah, ditangkapnya pangeran lembu pengarsa, diangkatnya tinggi-tinggi lalu dibanting. Tetapi pangeran yang gagah perkasa itu pun tiba di atas tanah dengan berdiri, maka mereka lalu saling terjang kembali. Dan meledaklah suara riuh dan sorak-sorai memuji kedua ksatria yang memiliki kesaktian dan keuletan seimbang. Kini kedua-duanya telah lupa bahwa mereka hanyalah sekedar mengukur tenaga belaka. Mereka telah menjadi panas hati karena nafsu telah menguasai hati mereka untuk saling menjatuhkan. Mereka berjuang mati-matian untuk memperoleh kemenangan, akan tetapi lawan terlampau kuat hingga kedua-duanya tak berdaya. Pangeran lembu pengarsa yang terkenal sebagai banteng muda maja pahit dan menjadi murid terkasih dari patih gajah mada yang dikdaya dan sakti mandraguna, menjadi malu sekali ia lalu mencabut keris pusakanya yang ampuh yakni Kiai Barowo. Melihat betapa lawannya mencabut keris yang mengeluarkan hawa panas mengerikan. Jaka Galing lalu memberi isyarat kepada Indra. Kawannya ini mengerti isyarat Jaka Galing, lalu ia mengambil tombak Kiai Santanu yang tadi dititipkan kepadanya, lalu melontarkan tombak itu ke arah kawannya. Jaka Galing menyambut tombak pusak Kiai Santanu dan bersiap sedia. Kalau paduka hendak mengajak adu jiwa, silakan, pangeran kata Jaka Galing dengan sikap tenang. Keduanya berdiri dengan senjata ampuh di tangan, saling berhadapan, saling pandang. Keadaan tiba-tiba menjadi tegang sekali dan kini para penonton tidak ada yang bersorak lagi, semua memandang berdebar dan tak berani bernapas. Tiba-tiba Seng Prabu Berawijaya memecah kesunyian. Lembu Pangarsa. Jaka Galing. Tahan nafsu mu dan simpan senjata kalian. Tak malukah kalian ksatria yang gagah perkasa tapi lemah iman hingga mudah saja dikuasai nafsu angkara. Ucapan Seng Prabu Berawijaya ini merupakan aid tuayu yang dingin menyeram api yang berkobar-kobar hingga sebentar saja rasa dingin menyusup kepala dan dada. Kedua anak muda yang gagah itu hingga mereka menjadi lemah dan sadar. Kau benar-benar gagah perkasa, Galing kata pangeran lembu Pangarsa. Masih belum dapat melawan kedikdayaan paduka, Gusti pangeran jawab Jaka Galing dengan sederhana. Kemudian keduanya menghadap Seng Prabu Berawijaya yang merasa kagum sekali melihat sepak terjang Jaka Galing. Seng Prabu Berawijaya merasa marah sekali kepada Adipati Gendro Sakti dan beliau lalu memberi perintah kepada semua orang untuk segera berangkat menuju ke tandes. Dewi Cahyaningsi dengan hati hancur ikut pula dalam rombongan ini, naik tandu bersama putrinya. Diam-diam di dalam putri ini menangis terseduh-seduh dan mengeluh kepada Dewata mengapa ia bernasib semalang ini, karena betapapun juga, Adipati Gendro Sakti adalah suaminya. Kini ayahnya sendiri menuju ke sana hendak menghukum suaminya, dan istri yang manakah yang takkan merasa hancur melihat kehancuran suaminya di depan mata. Sementara itu, Pus Pasari diam-diam juga menangis, tapi biarpun ia juga merasa sedih karena perbuatan-perbuatan ayahnya, Namun sebagian besar hati dan pikirannya penuh dengan bayangan jaka galing yang telah berubah sikapnya itu dan di dalam lubuk hatinya ia merasa bahwa tentu terjadi sesuatu dalam diri pemuda itu Hingga ia merasa cemas sekali semenjak terjadi peristiwa yang hebat dan berlarut-larut itu, yang semenjak ia menyuruh membunuh anak istrinya sendiri dan maksud itu gagal karena kedatangan perampok-perampok yang ternyata adalah jaka galing dan kawan-kawannya, Sampai peristiwa pembunuhan pangeran bagusku suara di tamannya, hati Adipati Gendro Sakti tidak tenteram. Ia merasa gelisah sekali dan selalu mengharap-harapkan. Berita yang datang dari para prajurit yang diutus membasmi jaka galing. Kalau saja prajuritnya berhasil menumpas jaka galing dan wipa berhasil membunuh Dewi Cahyaningsi dan Pus Pasari, maka akan bereslah semua persoalan. Kepada Seng Prabu Brawijaya akan diceritakan semua peristiwa itu dengan menumpahkan semua kesalahan di pundak jaka galing si pemberontak itu. Akan tetapi, telah tiga hari ia menunggu-nunggu, belum juga ada berita dari orang-orangnya, maka bukan main gelisahnya. Akan tetapi Sariti, selirnya yang cantik manis itu, pandai sekali menghibur hatinya hingga ia dapat juga melupakan kegelisahannya, apalagi di waktu malam hari, kalau Sariti sudah menari dan berdendang dengan gaya yang menarik hati lenyaplah semua kekesalan dan kegelisahan hatinya. Sebentar saja Adipati ini telah melupakan segala hal yang membuatnya membunuh Pangeran Bagus Kuswara dan Kia Geng Bandar dan cintanya terhadap Sariti semakin mendalam. Ketika seorang penjaganya melaporkan pada suatu senja bahwa Seng Prabu Brawijaya dengan sekalian pengiringnya datang ke Kadipatan Tandes, menggigilah tubuh Adipati Gendro Sakti tapi Sariti dapat menghiburnya hingga ketika ia menyambut kedatangan Seng Prabu Brawijaya dengan semilah baktinya, ia dapat menetapkan hatinya. Seng Prabu Brawijaya sengaja menyuruh Cakagaling, Dewi Cahyaningsih dan Puspasari bersembunyi hingga Adipati Gendro Sakti tidak tahu bahwa ketiga orang itu pun datang bersama Seng Baginda. Setelah menerima penghormatan Adipati Gendro Sakti, Seng Prabu Brawijaya pura-pura bertanya ke mana perginya puterinya Dewi Cahyaningsih. Adipati memandang heran dan menyembah serta berkata, Aduhai Ramanda Prabu, bukankah hamba sudah mengiring utusan untuk menyampaikan warta yang menyedihkan bahwa Dewi Cahyaningsih dan puterinya Puspasari telah diculik si pemerontak jakagaling di hutan keledung Gendro Sakti, Coba kau ingat-ingat. Kurangkah kurniaku kepadamu? Kau telah kuangkat menjadi Adipati di tandes, bahkan ku beri kurnia hingga puteriku Cahyaningsih ku berikan kepadamu sebagai istri. Teapi mengapa kau berani membohong di depanku? Pucatlah wajah Adipati Gendro Sakti mendengar ini hingga tubuhnya mengjigil. Aduh Rama Prabu, hamba, hamba tidak sekali-kali berani membohong, keparat. Kau berani bersumpah bahwa apa yang kau katakan tadi betul dan tidak membohong bentak Seng Prabu Brawijaya. Ti, tidak, Rama Prabu, hamba berani bersumpah, coba kau suruh selirmu yang bernama Sariti itu keluar. Terkejutlah Adipati Gendro Sakti, tapi terpaksa ia memberi perintah kepada pelayan untuk memanggil selirnya itu. Ketika Sariti keluar dengan gaya yang lemah lembut, semua orang memandang dengan penuh rasa kagum akan kecantikannya, tapi benci akan pengaruhnya yang jahat terhadap Adipati Gendro Sakti. Sariti dengan gaya yang menarik hati sekali menjatuhkan diri berlutut dan menyembah, lagak dan gayanya tidak kalah indah dan halusnya daripada sekalian putri keraton asli. Seng Prabu Brawijaya lalu memberi isyarat ke belakang dan Dewi Cahyaning Sih beserta Puspasari lalu menghadap di situ. Bukan main kagetnya melihat betapa anak istrinya hadir di situ menjadi saksi. Ia hanya memandang dengan matel, terbelalak dan mulut ternganga, tapi Sariti tampak tenang-tenang saja. Hai, Gendro Sakti, tidak pandai pula kah kau menyapa anak istrimu yang terlepas dari bahaya maut hamba, hamba merasa bahagia sekali, Rama Prabu, Gendro Sakti menjawab gagap. Anakku Cahyaning Sih, sekarang ceritakanlah kembali pengalaman dan penderitaanmu karena perbuatan keparat ini, kata Prabu Brawijaya. Sambil menangis Dewi Cahyaning Sih menceritakan pengalamannya. Din, Dinda Cahyaning Sih. Istriku, sampai hatikah kau memfitnah suamimu sendiri macam ini? Gendro Sakti menggigil sambil memandang wajah istrinya dengan pucat. Diam kau bentak Seng Prabu Brawijaya, Dewi Palalu dipanggil menghadap. Penjahat yang sudah rusak tubuhnya karena menerima pukulan tangan lembu pengarsa ini lalu dipaksa menceritakan segala perintah dan rencana Gendro Sakti untuk membunuh anak istrinya. Mendengar ini, lemaslah Adipati Gendro Sakti dan ia hanya menundukan kepalanya, tidak berani mengangkat muka atau bergerak. Nah, penjahat kejam. Apakah kau hendak menyangkal pula? Kau hendak membunuh istrimu sendiri, hendak membunuh putriku dan membunuh anakmu sendiri? Hukuman apakah yang patut dijatuhkan kepada seorang manusia berhati binatang seperti engkau Adipati Gendro Sakti tidak dapat menjawab, hanya menyembah meminta ampun dengan tubuh menggigil ketakutan. Dan masih banyak lagi, Jahanam. Puteraku bagus ku suara dan utusan ku kia geng bandar di mana Adipati Gendro Sakti mengangkat mukanya yang pucat bagaikan mayat. Mi, mereka, di, dibunuh oleh pemberontak jaka galing, jawabnya. Gagap gemetar tidak karuhan. Manusia sesat. Lagi-lagi kau timpakan kesalahan kepada orang lain. Benar-benarkah puteraku dan utusanku itu dibunuh oleh jaka galing B, benar, Rama Prabu. Jangan kau sebut aku Rama Prabu lagi bentak Seng Prabu Brawijaya. Kemudian Seng Prabu Brawijaya memberi isyarat dan dari belakang muncullah jaka galing dengan tombak Kiai Santanu di tangan kanan. Pemuda ini bertindak perlahan dan dengan dada terangkat gagah sekali, sedangkan sepasang matanya berkilat menyamar ke arah Adipati Gendro Sakti. Melihat kedatangan anak muda itu, Gendro Sakti makin bingung dan gelisah. Akan tetapi, tiba-tiba Sariti yang ikut melihat kedatangan pemuda itu, menuding sambil menangis, inilah. Inilah pembunuh Gusti Pangeran itu. Wanita ini lalu menangis terseduh-seduh. Seng Prabu Brawijaya lalu memandang ke arah Sariti dengan pandang matu menghina. Jaka galing lalu duduk bersilah di depan Seng Prabu Brawijaya dengan tenang, tapi di dalam dadanya bernyala api kebencian melihat Gendro Sakti. Gendro Sakti, orang yang kau tuduh itu telah berada di sini. Coba kau ulangi tuduhanmu tentang pembunuhan itu, dengan suara terputus-putus dan tidak leluasa. Gendro Sakti lalu menuturkan betapa Jaka Galing menyerbu taman dan membunuh dua orang tamu agungnya. Jaka Galing, kau boleh bicara untuk membela diri dari tuduhan Gendro Sakti, Prabu Brawijaya berkata kepada Jaka Galing. Semua katakat yang keluar dari mulut Gendro Sakti adalah bohong semata meta. Pada waktu malam yang disebutkan olehnya itu, hamba sedang menghadapi serbuan senapati Suranata di dalam hutan dan sedang mempermainkannya dengan kurungan api. Banyak yang menjadi saksi hamba, diantaranya yang menjadi saksi adalah Putri Paduka sendiri yang pada waktu itu pun berada di hutan. Maka tuduhan ini hanyalah fitnah keji dan palsu belaka. Tidak ada sebab-sebab yang membuat hamba begitu gila untuk membunuh Gusti Pangeran Bagus Kuswara dan Kia Geng Bandar yang belum pernah hamba jumpai dan tidak punya hubungan apa-apa. Hamba mohon keadilan Paduka, Gusti, tahukah kau siapa yang membunuh mereka? Tanya Seng Prabu. Hamba tidak tahu, Gusti, hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Gendro Sakti sendiri, karena ia dan selirnya pasti tahu akan hal ini, benar, aku tahu dan menjadi saksi tiba-tiba Sariti berseru. Kau lah yang membunuh Gusti Pangeran. Benarkah kata-kat selirmu itu, Gendro Sakti tanya Seng Prabu? Benar, Rama, eh, Gusti Sinuhun, memang galing ini yang membunuhnya. Bahkan dia telah melukai lengan hamba. Dan lagi, tombak pusaka hamba juga telah dirampasnya dalam kebingungannya. Ketika melihat pemuda itu masuk membawa tombak pusaka Kiai Santanu, Gendro Sakti dengan linglung mengatakan tombaknya dirampas oleh Jakagaling, sama sekali lupa bahwa tombak itu dulu digunakan untuk membunuh panembahan Ciptaning. Benarkah itu, Jakagaling? Kau melukai tangannya dan merampas tombak Kiai Santanu keterangan itu pun bohong belaka, Gusti. Hamba tidak melukai lengannya dan tidak merampas tombaknya, Prabu Brawijaya lalu minta tombak itu dan memandang senjata pusaka itu dengan kagum. Tombak yang ampuh serunya, lalu ia mengembalikan tombak itu kepada Jakagaling. Dari mana kau mendapatkan tombak ini, Jakagaling mendengar pertanyaan ini, Jakagaling menjadi pucat, karena tadinya ia hendak menyembunyikan keadaan dan rahasia dirinya, tapi kini terpaksa harus mengaku. Begini cerita sebenarnya, Gusti Sinuhaun. Tombak ini dulu digunakan oleh gendro Sakti untuk membunuh kakek hamba tanpa dosa. Hamba lalu membawa pergi jenazah kakek hamba itu dengan tombak ini masih menancap di dada kakek hamba yang malang, mengapa tidak diambil kembali oleh gendro Sakti Tanya Seri Baginda. Telah diusahakan untuk mencabut, Gusti, tapi tombak itu tidak dapat tercabut keluar dari ulu hati kakek hamba yang sengaja hendak memberikan tombak itu kepada hamba. Dan karena ini pula lah maka timbul permusuhan antara hamba dengan gendro Sakti. Dia berusaha menghancurkan hamba, sedangkan hamba selalu bercita-cita hendak membalas dendam. Dalam penuturannya ini, sedapat mungkin jaka galing tidak menyebut nama kakeknya. Apakah kesalahan kakekmu? Maka ia dibunuh oleh gendro Sakti. Kakek hamba dipanggil oleh gendro Sakti dan diminta untuk memecahkan rahasia dan arti sebuah mimpinya. Gendro Sakti bermimpi melihat bunga api kecil yang membakar gedungnya sampai habis. Karena tidak ada orang yang dapat memecahkan artinya, maka kakek hamba dipanggil dan diminta nasihatnya. Kakek hamba berterus terang dan menyatakan bahwa bunga api itu tanda bahwa dekadipaten tandes kedatangan seorang iblis berujud manusia yang harus dilenyapkan dari tandes, dan ketiak ditanya siapa gerangan orang itu, kakek hamba berterus terang pula dan mengatakan bahwa iblis berujud manusia itu tidak lain adalah selir terkasih dari gendro Sakti yang sekarang juga menghadap di sini, yaitu Sariti. Karena pernyataan ini, maka kakek ditangkap dan dihukum di laun-alun dengan jalan dijadikan korban. Untuk macan putih yang ganas ketika cerita itu sampai di sini, wajah Sariti memucat dan terdengar seruan-seruan dari para pendengar. Akan tetapi, Gusti, demikian jaka galing melanjutkan ceritanya, berkat kesucian kakek hamba, macan putih itu tidak berani mengganggunya. Hamba yang berada di dusun ketika mendengar akan hal ini, lalu datang dan hamba berhasil membunuh macan putih itu. Akan tetapi, pada saat hamba bergulat melawan macan putih, gendro Sakti yang berhati curang dan jahat itu telah menggunakan tombak pusaka kiai santanu ini untuk menusuk ulu hati kakek hamba hingga binasa sampai di sini. Jaka galing menundukan muka dan suaranya terdengar gemetar mengharukan dan ketika pemuda itu mengangkat mukanya lagi, maka wajahnya memerah dan kedua matanya berkilat. Alangkah kejam dan alangkah jahatnya seorang yang telah mabok akan kecantikan. Seng Prabu Brawijaya bersabda, lalu beliau bertanya kepada jaka galing. Siapakah kakekmu yang sakti dan suci itu suara jaka galing gemetar ketika menjawab, kakek hamba ialah Seng Panembahan Ciptaning. Terkejutlah Seng Prabu Brawijaya mendengar nama ini. Apa katamu? Kakekmu adalah Rama Panembahan Ciptaning. Dan kau, kau ini anak siapa? Siapakah ibumu sambil menundukan muka jaka galing berkata lirih. Mendiang ibu hamba bernama Budiarti, jagat Dewa Batara Seng Prabu Brawijaya mengucapkan puji-puji dan bertanya lirih. Jaka galing, tahukah kau siapa ayahmu hamba? Hamba tahu, Gusti, sembahnya. Sebelum kakek menutup mata, beliau telah menceritakan kepada hamba tentang riwayat bunda. Dan, kau mengapa tidak memperkenalkan diri kepadaku, kepada ayahmu sendiri hamba? Hamba tidak berani, hamba hanyalah seorang anak dusun yang bodoh. Sedangkan paduka, maharaja yang agung, dengan terharu Seng Prabu Brawijaya turun dari kursi dan menubruk jaka galing sambil berkata. Ah, galing, puteraku, sifat-sifat yang merendah dan mulia ini tentu kawarisi dari Budiarti, ibumu yang mulia. Ketika dipeluk oleh Seng Prabu Brawijaya, jaka galing lalu memeluk dan menciumi kaki ayahnya sambil berkata lirih, Ramanda Prabu. Pertemuan yang mengharukan antara ayah dan anak ini membuat semua orang menjadi terharu sekali, kecuali Gendro Sakti dan Sariti. Dua orang ini saling pandang dan ingin sekali mereka pada saat itu melihat tanah yang mereka injak menjadi belah agar mereka dapat melompat masuk ke dalamnya. Gendro Sakti melihat ke kanan-kiri hendak melarikan diri akan tetapi pangeran lembu pangarsa telah berada di belakangnya dan memandangnya dengan meti melotot. Sementara itu, ketika mendengar bahwa jaka galing adalah putra Sri Baginda sendiri, Pus Pasari tidak dapat menahan air matanya bukan hanya karena terharu seperti ibunya yang mencucurkan air mati juga, tapi sebagian besar karena kehancuran hatinya. Pantas saja terjadi perubahan pada pemuda itu ketika mendengar bahwa ibunya adalah putri Seng Prabu dan ia sendiri adalah cucu Prabu Brawijaya. Tidak ia sangka bahwa ia masih anak kemenakan dari jaka galing dan pemuda itu adalah pamannya. Tentu saja ia tidak mungkin menjadi kekasih pemuda itu. Anakku yang bagus. Kau ternyata tidak mengecewakan menjadi puteraku. Sekarang kau harus ikut ramamu ke Majapahit setelah aku menjatuhkan hukuman yang tepat untuk Jahanam ini. Gendro Sakti, sudah jelas dosa-dosamu dan apakah yang hendak kau katakan lagi dengan tubuh gemetar Gendro Sakti menyembah, tanpa kuasa mengucapkan perkataan. Bibirnya bergerak memohon amapun tanpa suara. Coba katakan apakah hendakmu, puteraku, hamba telah bersumpah hendak membalas dendam yang panembahan. Maka izinkanlah hamba menjatuhkan hukuman itu kepada Gendro Sakti. Kau hendak menjadi Al-Kojo untuk menjatuhkan hukuman dan membunuh keparat ini tanya Seng Prabu Brawijaya dengan wajah tak puas. Benar, Rama Prabu, tapi hamba tidak akan berlaku sewenang-wenang. Biarlah dia dibebaskan untuk melawan hamba. Hamba takkan berlaku pengecut membunuh orang tak berdaya, ingin benar hamba mencoba kesaktian manusia rendah ini, wajah Seng Prabu menjadi terang lagi, agaknya beliau puas mendengar sikap yang gagah berani dan yang agung dari puteranya itu. Dengarlah ucapan seorang kesatia, Gendro Sakti. Tidak malukah kau? Nah, kau ku beri kebebasan untuk bertanding melawan puteraku yang telah berkali-kali kau fitnah ini. Kalau kau sampai tewas dalam tangannya, maka itu memang sudah sepantasnya. Sebaliknya kalau kau yang menang, kau tak akan dihukum karena membunuhnya, tapi akan dihukum karena telah membunuh bagusku suara dan karena hendak membunuh anak istrimu, Adipati Gendro Sakti tidak dapat berkata lain kecuali menerima keputusan ini. Malam hari itu, Adipati Gendro Sakti dan Sariti dimasukkan ke dalam tahanan dan pertandingan akan dilakukan besok pagi. Seng Prabu menitahkan supaya semua rakyat diberitahukan dan datang menyaksikan pertandingan yang akan dilakukan di alun-alun. Ketika pada keesokan harinya para penjaga datang hendak mengeluarkan Gendro Sakti dari kamar tahanan, terkejutlah mereka karena melihat bahwa Sariti, wanita yang cantik jelita itu, telah mati dengan kedua matu melotot keluar dan lidah terulur mengerikan. Ternyata, karena insyafakan dosa-dosanya dan menyesali perbuatannya karena bujukan-bujukan jahat dari selirnya yang tercinta itu, pula karena tahu bahwa tak ada jalan hidup lagi baginya, Adipati Gendro Sakti telah mencekik batang leher Sariti hingga binasa. Ketika mendengar hal ini, Seng Prabu Berawijaya hanya menggeleng-gelengkan kepala dan menyebut nama Dewata. Alun-alun telah penuh oleh rakyat yang hendak menonton pertandingan hebat antara jaka galing yang kini disebut Pangeran Bagus Galing melawan Adipati Gendro Sakti. Pemuda ini memasuki gelanggang pertempuran dengan dada terangkat dan tombak pusaka Kiai Sentanu di tangan. Kedatangannya disambut dengan tampik sorak riuh rendah dari rakyat yang semua bersimpati kepadanya. Ketika Adipati Gendro Sakti memasuki kalangan, maka terdengar cembohan dan caci maki dari rakyat yang membencinya. Gendro Sakti memilih senjata golok yang besar dan tajam. Wajahnya pucat dan matanya merah. Ia telah mengambil keputusan hendak berkelahi mati-matian. Seng Prabu Brawijaya menyaksikan pertandingan ini di atas sebuah panggung, bersama para senapati. Setelah atas isyarat Seng Prabu, gong pertandingan dipukul, maka kedua musuh besar itu saling berhadapan. Gendro Sakti dengan golok di tangan kanan, sikapnya mengerikan dan mukanya mengandung kebencian, sedangkan jaka galing tetap tenang, bahkan senyum manis menghias mulutnya. Tiba-tiba Gendro Sakti menggereng keras dan menerkam dengan golok nih, tapi dengan sigap jaka galing mengelak. Golok besar menyambar leher, tapi dengan menundukan kepala, golok itu menyambar lewat di atas kepala jaka galing. Gendro Sakti adalah seorang prajurit yang ulung dan pandai main pencak silat, maka begitu goloknya tidak mengenai sasaran, Golok itu diayun balik dan sambil berjongkok goloknya menyerang kaki jaka galing. Serangan ini dasyat dan tidak terduga sekali hingga terdengar seruan-seruan tertahan di kalangan penonton, tapi dengan gerakan indah dan lincah, jaka galing menekan tubuh ke atas hingga sekali lagi golok itu lewat bersiutan di bawah kakinya. Para penonton bertepuk tangan riuh melihat kelincahan jaka galing. Gendro Sakti yang melihat betapa serangannya selalu mengenai tempat kosong, menjadi marah sekali. Ia lalu menyerang membabi buta dan mengayun-ayunkan goloknya, diputar-putar bagaikan kitiran angin cepatnya. Sinar goloknya ditimpa matahari berkeredepan menyilaukan matu dan mengerikan sekali karena golok itu seakan akan berubah menjadi belasan batang yang menyambar-nyambar ketubuh jaka galing dengan serangan-serangan maut. Kini jaka galing tidak mau mempermainkan lawannya lagi. Ia mulai mengerakan. Tombaknya yang ampuh. Tombak pusaka Kiai Santanu Sekan akan memiliki matu yang dapat melihat dan kemana saja golok lawan meyerang, selalu dapat ditangkis dan terpental. Jaka galing lalu membalas dengan serangan-serangan hebat. Gendroh sakti adalah seorang jago golok yang pandai dan jarang terkalahkan, permainan goloknya adalah warisan dari ilmu golok seberang, maka kehebatannya luar biasa. Akan tetapi, jaka galing tidak hanya dapat gemblengan ilmu tombak pusaka yang dimiliki oleh Seng Panembahan Ciptaning, tapi juga mendapat gemblengan ilmu batin yang membuat gerakan-gerakannya tenang dan tetap hingga gerakan-gerakannya lebih teratur dan lebih sempurna. Sebetulnya kalau dikehendaki, jaka galing sudah dapat merobohkan lawannya dengan mudah. Akan tetapi karena pemuda ini takkan merasa puas kalau menjatuhkan lawan dengan Caroline, ia selalu menunjukkan serangannya ke arah ulu hati gendroh sakti. Maksudnya hendak membalas dendam seperti dulu ketika kakeknya dibinasakan, yakni dengan menusukan tombak Kiai Santanu di ulu hati gendroh sakti. Adi Pati ini agaknya maklum akan hal ini, maka keringat dingin mulai memenuhi jidatnya dan ia dengan mati-matian menjaga dadanya dari serangan tombak. Pada suatu saat dengan amarah meluap-luap, gendroh sakti mengayunkan goloknya ke arah leher ketika jaka galing mengelak, golok itu ditusukan ke arah perut pemuda itu. Jaka galing mengelak dengan melompat ke kiri dan secepat kilat kakinya menendang ke arah pergelangan tangan lawannya hingga tak dapat tercegah lagi golok yang dipegang itu terlepas dan terlempar dari tangan gendroh sakti. Adi Pati itu terkejut sekali dan dengan mati, terbelalak ia melihat betapa ujung tombak pusak Kiai Santanu meluncur cepat ke arah ulu hatinya. Ia memekik angeri dan keres ujung tombak sakti itu menembus ulu hatinya. Dengan kedua tangan berubah merupakan cengkeraman cakar setan dan kedua lengan terangkat ke atas, gendroh sakti roboh telentang, gagang tombak pusak kakiyai Santanu menancap lurus-lurus di dadanya, tepat di tengah-tengah. Sorak-sorai gemuruh menyambut kemenangan ini dan Seng Prabu Brawijaya lalu masuk kembali ke Kadipatan serta mengumpulkan semua senapati. Ketika pangeran Bagus Galing menghadap di depan Seng Prabu Brawijaya, ia mengajukan permohonan lagi kepada Ramandanya. Hamba mohon kepada Paduka agar supaya kawan hamba Indra yang cukup mulia dan dikdaya diangkat menjadi adipati di tandes, Seng Prabu Brawijaya meluluskan permintaan ini dan mendapat sambutan tepuk tangan, Indra maju dan berlutut mengaturkan terima kasih kepada Seng Prabu Brawijaya. Masih ada sebuah permohonan lagi, Ramanda yang mulia, yaitu hamba mohon supaya adipati Indra dijodohkan denak kemenakan hamba Dewi Puspasari, karena hamba yakin bahwa sepasang teruna remaja itu saling mengasihi dan akan menjadi sepasang suami istri yang saling mencintai. Hamba rasa kakangbok Cahya Ning Sih takkan keberatan karena beliau juga telah tahu sampai di mana keagungan dan kegagahan adipati Indra. Indra menundukkan mukanya yang memerah dan melirik kepada kawannya itu dengan pandangan terima kasih sekali. Sedangkan Puspasari terisak perlahan. Seng Prabu Brawijaya yang arif bijaksana itu lalu menanyakan pendapat Indra, Dewi Cahya Ning Sih, dan Dewi Puspasari sendiri. Indra tentu saja menerima dengan berbahagia dan mengaturkan terima kasih, juga Dewi Cahya Ning Sih menyetujui dengan hati bulat, sedangkan Puspasari sebagai seorang darabengsawan yang sopan santun, hanya menundukkan kepala dengan muka merah. Seng Prabu lalu menjatuhkan hukuman kepada semua kaki tangan adipati gendrosak di atas petunjuk para senapati yang tahu benar akan adanya prajurit-prajurit kepercayaan yang selalu menjalankan perintah rahasia dan jahat. Kemudian Seng Prabu membawa rombongan kembali ke Majapahit. Ketika hendak berpisah, Pangeran Bagus Galing memegang rat-rat tangan Indra dan Puspasari yang mengantar sampai di depan Gapura. Semoga kalian dapat hidup bahagia Puspasari berkata lirih, Pamanda Pangeran, mohon diampunkan segala dosa hamba dan semoga Pamanda juga mendapat berkah yang agung serta dapat hidup berbahagia di Majapahit. Kemudian tak tertahan lagi darah itu lari kembali ke dalam kadipaten. Indra dengan kedua metu berlinang memegang rat-rat kedua tangan kawannya dan berkata, Terima kasih, kawan. Kau telah mengangkat diriku yang hina jenip ke tempat yang mulia, dan tidak itu saja, kau, kau telah mengorbankan hatimu, ah, kalau saja kau bukan Pamannya, tentu aku akan mengundurkan diri. Hush, jangan berkata begitu, Indra, aku maklum, Galing, kita sama-sama mencintainya, dan, diam. Jangan bicara macam itu kepadaku. Ingat, aku adalah Pamannya dan, aku menjadi Pamanmu pula, mengerti Pangeran Bagus Galing terpaksa berlaku keras untuk memecahkan keadaan yang tidak menyedapkan perasaannya itu. Indra mengerti pula akan hal ini. Ia lalu berdiri tegak bagaikan seorang prajurit menghadap seorang pimpinannya dan menjawab, Baik, Pamanda Pangeran. Akan hamba jaga puspasari baik-baik dan hamba usahakan agar ia hidup penuh bahagia. Pangeran Bagus Galing tersenyum melihat sikap ini. Nah, demikianlah, Adipati Indra, demikianlah seharusnya ucapan seorang laki-laki sejati. Nah, selamat tinggal. Adipati selamat jalan, Pamanda Pangeran yang arif bijaksana dan gagah perkasa ketika Pangeran Bagus Galing telah meloncat ke atas punggung kudanya yang berbulu dawuk dan hendak memacu kudanya itu menyusul rombongan Prabu Berawijaya, tiba-tiba Adipati Indra berseru memanggil. Pangeran Bagus Galing menahan kendali kudanya dan menengok. Ada apa pula, Adipati tanyanya heran. Sebuah permohonan, Pamanda Pangeran permohonan apakah? Katakan saja putra kami yang pertama akan hamba beri nama. Bagus Galing, bolehkah kedua mata Pangeran Bagus Galing berkejap-kejap menahan tertumpahnya air matu karena terharu. Tapi ia mengeraskan hatinya dan berkata dengan suara nyaring dan keras. Setuju. Dan bila Bagus Galing telah terlahir, aku akan memberi sumbangan tomba Kiai Santanu kepadanya agar kelak ia akan menjadi seorang pahlawan gagah perkasa. Seperti ayahnya kemudian Pangeran Bagus Galing memacu kudanya dan membalapkan binatang itu menyusul rombongan Seng Prabu Berawijaya, sedangkan Adipati Indra masih berdiri di situ dengan kedua kaki terpentang, melihat tubuh kawan bayinya di atas kuda sampai bayangan dan kluda itu menghilang di sebuah tikungan dan hanya terdengar suara kaki kuda berlari. Dengan hati terharu ia masih berdiri terus di situ sambil mendengar derap kaki kuda yang membawa pergi kawannya itu dan baru berjalan perlahan ke gedung Kadipatan ketika derap kaki kuda itu makin perlahan dan menghilang pula, tamat.